yang diamankan Polres Tabarilang beberapa hari lalu di Nah ini dia tribuner 8 wajah pemuda warga rempang jatai yang baru saja dibebaskan ataupun penahanannya ditangguhkan oleh Polres Tabarilang dan kini mereka sudah kembali ke lingkungan masyarakat Nah tadi sudah kita saksikan serangkaian acara tolak bala yang dibingkai dengan tabur beras kuning dan penyematan tanjak nah bagi masyarakat ada melayu rempang catu 8 pemuda yang diberikan gelar Panglima Marwah Mereka diberi gelar Panglima ini masyarakat sangat antusias menyambut 8 Panglima ini para emak-emak bapak-bapak anak-anak juga menyambut haru setelah 8 orang pemuda rempang penahanannya ditangguhkan dan kini sudah kembali ke masyarakat rempang catu meski di bawah matahari panas ini tak menyurutkan semangat para warga rempang catu mereka sangat antusias dan berbahagia setelah 8 pemuda yang saat melakukan perlawanan membelah kampung membelah kampungnya ditangkap dan diamankan warita barelang beberapa waktu lalu untuk meruah bumi lencang unik ini semoga kami masyarakat rempang maupun jalan ucapkan ribuan terima kasih bangga yang setinggi-tingginya dan ucapkan sekali budi kepada panglila-panglila kami yang telah berjuang mempertahankan nyawa jiwa dan beraganya demi kampung halangan demi kampung tua melayu semoga perjuanganku sebagian rezekinya kami persilahkan langsung ke panglima-panglima kita yang gagah berani yang sedang berdiri di depan kita padahal panglima-panglima yang hari ini telah kita nabalkan telah kita nobatkan dapat gelar panglima terima kasih telah menonton jangan lupa like, share, subscribe dan klik lonceng ya